Kejadian ini terjadi di pos jaga Sekolah Polisi Negara, SPN Polda Riau pada 20 Desember 2022. Bribka Widow Fernando mengikuti atasannya sendiri Aibtu Ruslan hingga tewas. Permasalahan bermula ketika korban mendatangi pelaku yang sedang berjaga di pos penjagaan. Korban menegur pelaku lantaran pelaku tidak mengikuti apel pembagian tugas. Pelaku kemudian menjelaskan alasannya. Karena mendengar jawaban tersebut, korban kemudian menyuruh pelaku untuk push up sebagai teguran. Namun pelaku menolak, akibatnya keduanya terlibat perkelahian yang dilerai oleh rekan-rekannya. Kemudian pada hari yang sama, pelaku Bribka Widow kemudian menemui Aibtu Ruslan dengan pisau sangkur hingga tewas. Meski sempat kabur, pelaku kemudian menyerahkan diri didampingi keluarga dan tim khusus anggota kepolisian. Sampai saat ini, proses peradilan masih berlangsung.